Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua mohon maaf jika ada salah-salah kata ini kemarin baru unboxing ya racket maxball disini tulisannya ya kurang jelas ya maxball supertar 10 maxball supertar 10 ini sempat viral tapi kemarin yang dulu itu keluarnya variannya hanya 3U yang saya tahu terus ada maxball superstar 11 kalau tidak salah ya sekarang ini ada varian 4U dan racket ini sekarang diviralkan atau yang jadi BA nya adalah ening mawar pemain banyum mas yang berdandan seperti perempuan dan dan yang mawar itu keren ya maksudnya power ada teknik ada bahkan saat bermain dengan pemain-pemain x platnas juga masih bisa nyimbangi walaupun usianya juga tidak mudah tapi memang generasinya ening mawar ini kalau tidak salah yang 40an ya itu memang generasi luar biasa semua ya ada taufik gidayat dan lain sebagainya itu sepertinya masih generasinya ening mawar ya kembali ke maxball superstar 10 ini ini tuh framenya ini gak terlalu compact bahkan termasuk lebar ya disini box mungkin untuk biar bisa dapat power terus atasnya juga agak ngebox grommetnya 72 72 shaftnya medium stiff memang disini tertulis stiff ya lihat disini tertulis stiff paling stiff full full terus marketationnya tertulis 43 lbs tapi walaupun disini tertulis sangat stiff kalau dibandingkan dengan raket stiffnya yonex itu ini masih tergolong lebih ke medium gitu loh jadi mediumnya yonex itu kurang lebih sama kayak ini ini menurut pendapat pribadi saya jadi tapi tetap ini kalau saya bilang ini tetap medium ke arah stiff kalau ibaratnya 0 itu fleksibel 10 itu stiff ini di angka 7 7,5 jadi tetap bukan masuk medium juga terus teman-teman ternyata saya bandingkan beberapa raket saya handle nya ini ternyata pendek jadi shaft nya ini itu kalau dibandingkan dengan beberapa raket pada umumnya ini lebih panjang karena cone ini sampai sampai apa namanya sampai bawahnya itu cap nya itu ini pendek teman-teman jadi lebih pendek sekitar 5 5 miliar kurang lebih mungkin segitu jadi lebih pendek jadi shaft nya itu terkesan lebih panjang padahal kalau raket nya dari ujung ke ujung sebenarnya normal hanya cone nya aja lebih pendek handle nya apakah itu berpengaruh bisa jadi karena kalau teman-teman terbiasa pakai handle yang panjang terutama pemain-pemain double pemain depan biasanya pegangan tangannya itu cenderung ke depan nah itu merasa feeling nya kayak kurang panjang biasanya seperti itu karena pemain depan itu kan bola-bola cepat kalau shaft nya terlalu panjang itu tidak tahu ya feeling nya kayak beda biasanya kalau pemain depan itu pegangannya di depan cenderung di depan itu sedekat mungkin frame frame nya ini dengan tangan biar bisa cepat feeling nya itu terutama untuk defense untuk beda dengan pemain single teman-teman kebanyakan pemain single teman-teman biasanya memang kebanyakan ngambil ngambil apa namanya handle nya itu di bawah nah itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh kalau untuk teman-teman yang bermain single tapi kalau teman-teman untuk bermain ganda terutama pemain depan feel nya saya rasa beda jadi mungkin teman-teman akan adaptasi sedikit sementara ini belum saya timbang eh belum saya pakai baru saya buat tampilkan di tembok baru saya senarkan jadi ini saya tarik pakai senar lining satu dengan tarikan dua tujuh setengah digital 4 simpul dan sebenarnya teman-teman stringer dan toko-toko senar toko-toko apa namanya badminton itu kadang-kadang itu macam-macam teman-teman kebetulan ini tempat langganan saya salah satu langganan saya ini dua tujuh setengahnya itu seperti kayak dilebihin feeling saya feeling saya jadi misalnya kadang-kadang ada saya itu pernah nyenarin tarikan 28 tapi rasanya seperti tarikan 25 26 benar-benar kendor teman-teman padahal dikasih lihat itu kadang-kadang memang segitu tapi rasa feelingnya itu kayak kendor entah stringernya baru atau gimana juga tidak paham di salah satu toko senar andalan saya ini 27 setengahnya itu seperti dilebihin satu atau mungkin setengah yang jelas kalau dibandingkan dengan senar saya dengan tarikan yang sama itu kayak beda lebih kenceng gitu aja itu apa namanya menurut saya jadi toko senar itu macam-macam kadang sama-sama cross sama min 27 setengah kadang-kadang membulat toko senar tertentu ada yang 27 setengah sama-sama tapi frame-nya lebih ramping seperti itu teman-teman ini tarikan 27 setengah 4 simpul digital mari kita dengarkan heating sound-nya nah nah itu teman-teman heating sound dari maxball superstar 10 lumayan nyaring tapi ada beberapa racket dengan harga ya racket kan macam-macam ya teman-teman dengan harga yang sama itu lebih nyaring teman-teman dengan senar yang sama itu ada memang lebih nyaring dulu saya pernah punya lining juga dengan senar pemasangan senar lining satu juga lebih nyaring tapi nyaring atau enggak itu juga sebenarnya tidak itu kadang-kadang tidak selalu bahwa racket nyaringnya enak itu pasti racketnya enak repulsinya enak itu belum tentu teman-teman itu kan hanya sound teman-teman kembali ke sini teman-teman ini setelah terpasang grip dan senar berat kosongnya di angka 293 maksudnya balance point kalau beratnya di 83 gram karena memang saya request sedangkan setelah terpasang grip sama senar ini sekarang di balance point 291 kurang lebih saya ukur manual ini termasuk event balance kalau dibandingkan dengan rekat-rekat yang sekarang 291 itu termasuk event balance tapi belum saya coba powernya harusnya oke karena kita coba next kalau kita lagi main nanti itu saja teman-teman mohon maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera di pas semua di pas semua di pas semua selamat menikmati